Intro Mentering, predisi starting eleven timnas Indonesia gabungan lokal terbaik dan pemain keturunan Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 bakal mengerikan Masuknya 4 pemain keturunan Indonesia Miss Silgrus, Jordi Ahmad, Sandy Wolf, dan Ragnar Orat Mangun Bisa menjadi jaminan kekuatan timnas Indonesia makin mengerikan di kualifikasi Piala Asia 2023 Dengan bermaterikan pemain yang memiliki karakter menyerang Formasi 4-3-3 menjadi pilihan yang bisa dimainkan pelatih timnas Indonesia Sintayo Formasi bisa berubah menyesuaikan kebutuhan Dimulai dari lini belakang, nama Nadeo Arga Winata menjadi pilihan ideal untuk mengawal keuang timnas Indonesia Di bag kiri ada pertama Arhan si pelempar bola jauh yang agresif menjadi andalan mengalirkan bola dari belakang Bergeser ke kanan ada Miss Silgrus, si pemain keturunan Indonesia dari Belanda menjadi jangkar di centre-back Miss Silgrus bisa berduet dengan pemain keturunan Indonesia lainnya dari Sepanyol, Jordi Ahmad Sektor back kanan menjadi tempat buat Asnawi Mangkualam yang juga memiliki agresifitas dan kecepatan lari Dari sektor tengah ada nama wonderkid Marcelino Ferdinand yang masih berusia 17 tahun Pemain keturunan Indonesia ketiga Sandiwas menjadi tumpuan lain gelandang tengah yang bisa menjadi tukang angkut air Pemain keturunan Indonesia berdarah Belanda itu dirasa cocok dengan gaya main Marcelino dan Rizky Kambuaya di kanan Rizky Kambuaya yang memiliki tipe permainan yang kalem tapi cepat dalam membuka ruang maupun menjadi pemecah kebuntuan Garuda Tiga pemain sayap sekaligus striker menjadi milik Witan Suleiman, Ragnar Orat Mangun, dan Eki Molana Fikri Duit Witan dan Eki semakin padu kemistrinya setelah bermain bersama di FK Senika Dan berikut adalah petisi starting eleven timnas Indonesia di kualifikasi Belasia 2023-433 Oke guys kini saatnya admin bertanya sama kalian Menilik dari starting line up di atas bagaimana komentar kalian Apakah masih ada lini yang perlu diperbaiki? Terima kasih telah menonton!